Tawuran Belajar Ciseng Jalan Raya Parung Ciputat Depan SPBU Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari, Kota Depok Jumat tanggal 30 bulan 10 Kapolsek Sawangan Pompol Sutrisno mengatakan Pelajar tersebut bernama Muhammad Iwan Setiawan 16 tahun, warga jalan Duren Mekar RT 02 RW 01 Kecamatan Bojongsari Akibatnya satu pelajar tewas mengenaskan Pelajar yang tewas berseragam SMK Dari ulum Duren Mekar Karena terkena luka bacok robek di bagian punggung Tembus ke paru-paru selebar sekitar 20 cm Diduga terkena senjata tajam Kata Sutrisno Jumat tanggal 30 bulan 10 Peristiwa tersebut juga menyebabkan Satu pelajar SMK Wijaya Karisma Bogor Bernama Muhammad Ilyas Ilyasa 19 tahun, mengalami luka cukup parah robek Di bagian pergelangan tangan kanan Selebar sekitar 5 cm Terkena senjata tajam Tawuran pelajar bermula ketika pelajar SMK Darul Ulum dan SMK Negeri 1 Ciseng Berjanjian di media sosial Untuk saling bertarung Mereka kemudian sepakat berkelahi Di depan pom bensin Sel Jalan Raya Parung Ciputan RT 01 RW 01 Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Tuturnya Pelajar yang terkapar di jalan Akibat tawuran saat ini Berada di rumah sakit umum daerah Depok Petugas Polsek Sawangan Langsung datang ke lokasi Dan melakukan cek lapangan Serta melihat korban rumah sakit umum daerah Depok Kami sedang melakukan pemeriksaan saksi Guna meminta keterangan Barang bukti berupa handphone Baju korban dan lainnya Telah diamankan Pungkasnya Lihat artikel asli link di deskripsi Thanks to Metropolitan ID Thank you